Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk di video kali ini aku pengen review sunscreen udah lama banget aku enggak review sunscreen aku penasaran dengan brand ini namanya Amatera Sun pribadi suka dengar Amatera Sun nama brand yang unik ini sunscreennya pouch yang lengket itu cintaku bukan sunscreenmu Oh my god itu adalah hal yang benar karena kita nggak suka banget kan dengan sunscreen yang lengket biarkan aku yang melindungimu ini sunscreen untuk kulit combination and oily skin untuk kulit yang cenderung berminyak yang warna ungu itu dia for normal and dry skin untuk kulit yang cenderung kering lalu di dalam sini ada free give ini kaca dan disini ada gambar-gambar yang bagus banget ini tinggal digantung aja di tas di mana-mana jadi gantungan kunci dan kacanya tuh juga jernih banget tuh dia sama-sama SPF 50 plus dia ada PA yang berbeda kalau misalnya untuk dry skin PA plus 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 4 kali plusnya kalau yang untuk oily skin PA plus plus 2 kali plusnya 7-in-1 protection biasakan kita dengarnya 2-in-1 protection 7-in-1 protection itu dia bisa melindungi kulit dari UVA UVB DNA damage blue light infrared pollution free radical sebanyak banget perlindungannya dan memang dia fokus banget ke sunscreen jadi ini udah terjamin banget dia udah ngerti banget tentang sunscreen ya dia ada satu kandungan intelligent DNA guardian ini tuh pertama di Indonesia fungsinya untuk melindungi kulit kita dari kerusakan DNA akibat sinar UV matahari itu ada UVA UVB UVA itu aging yang bakal buat muka kita itu keriput tanda-tanda penuaan gitu sedangkan UVB B itu membuat kulit kita itu burn atau terbakar nah dia ada perlindungan itu dermatologically tested keduanya ini adalah produk lokal buatan Indonesia nggak dites ke hewan netonya sama-sama 50 gram untuk expired date kalian tinggal lihat di sini nih tuh yang tulisan hitam tutup-tutupnya tinggal dibuka kayak gini tuh kayak gini awal-awal kalian mau pakai dia tuh ada segel dulu jadi kalian harus buka segelnya baru pasang lagi biar produknya itu bisa keluar pas kalian pencet sekarang aku bakal pakai sunscreen ini dua-duanya di sebelah muka aku ya setengah-setengah karena di sini aku tuh ada bekas jerawat dimana bekas jerawatnya itu dia terkelupas jadi di bagian sini aku bakal pakai yang tipe sunscreen normal to dry skin dan di sebelah sini aku bakal pakai yang oily skin sekarang aku pakai dulu yang oily skin ini ada perbedaan tekstur juga kalau misalnya yang combination to oily skin dia itu cair secair itu lalu yang dry skin dan gitu ada suaranya karena tuh dia lebih ada kepadatannya gitu kayak krim kalau ini lebih liquid jadi hati-hati takutnya kalau kalian kayak gini dia langsung lumpah jadi aku bakal taruh di tangan dulu dia ada sedikit aroma tapi itu gak mengganggu cukup lembut ini untuk oily skin kalian bisa lihat tuh aku nggak pencet sama sekali dan dia menetes keluar sampingnya ini aku pencet nah kalau aku pencet dia kayak gini tuh dia langsung mengalir ke bawah berarti dia agak cair ini aku bakal pakai di muka aku sebelah sini ini tuh teksturnya bener-bener ringan banget dan aku pakai juga di leher untuk yang oily skin ini kalian bisa lihat aku ngeblendnya itu enak banget dia yang nggak ada white cast ini kan memang warnanya putih tapi ini bukan white cast nanti dia bisa meresap ke kulit dengan baik tekstur cairnya itu enak banget sih aku ngerasa ada sedikit sejuk tapi bukan yang cooling sensation cuman enak aja di kulit pas di kipas tuh adem nggak ada terkelupas dan nggak ada residu yang kayak kalau kalian pakai sunscreen putih-putih yang nggak bisa diblend itu nggak ada sama sekali sini tadi kan warnanya agak ada putih tapi dia langsung meresap dan dia hasilnya tuh masih kayak agak basah tapi nggak lengket sama sekali dan dia cepat menyerap ini kulit aku before ini kulit aku after lebih kelihatan ada lembabnya ada kenyalnya juga dan ada glowingnya juga dia tuh cepat banget meresap dia bakal matte ini kalau dia udah matte nggak bedakan itu nggak masalah untuk kulit aku yang tipenya lebih cenderung normal to oily skin aku nggak pakai bedak sangat bagus oil controlnya sekarang di mukaku aku nggak merasakan aku pakai sesuatu yang lengket itu nggak ada sama sekali dan nggak perih juga di mata dan yang paling penting tuh dia nggak kayak terkelupas sih biasanya kok terkelupas tuh langsung agak bingung ngeblendnya gimana kok terkelupas terkelupas ini kalian bisa lihat sendiri aman tuh ini udah dia mulai menuju ke matte finish aku bener-bener nggak merasakan pakai sesuatu disini lalu kita pakai yang dry skin dia teksturnya kalian harus pencet dulu tuh kayak gini tuh padat gitu itu lebih kayak krim tapi ringan ada sedikit aroma lalu aku oles dari segi ini tekstur memang lebih melembabkan daripada si yang oily ini aku bakal blend yang dry skin kalian tenang aja ya ini awalnya dia agak putih nanti dia bisa nyatu ini aku merasa dia lebih lembab tapi bukan yang berat bukan yang terlalu lengket juga tapi dapat aja kesan dia melembabkannya dari segi warna putihnya karena dia lebih putih daripada yang ini tadi tapi itu bukan white cast tadi kan putih banget tuh dia udah menyatu ke kulit aku enak di blend ini aku udah pakai kalau misalnya baru dipakai dia glowingnya lebih kenceng daripada yang oily dan kalau aku pegang dia lebih kenyal lebih ada rasa lembab tapi ini nggak terkelupas nggak lengket sama sekali glowingnya tuh lebih ada kalau misalnya yang oily tuh dia finishnya sekarang dia udah jadi matte finish ada sedikit glowing untuk kulit berminyak ini bagus nah kalau untuk yang dry skin itu lebih kayak lebih basah dikit ibaratnya tapi tetap nggak berasa apapun yang ini aku ngerasa dia ada sensasi dinginnya tapi dikit kalau yang ini nggak ada kalau ini waktu sekarang di mukaku aku ngerasa seperti ada cooling sensation sesuai dengan klaimnya dia bilang ini ada cooling sensation saat digunakan dan uniknya si dry skin walaupun dia bilang ini untuk dry skin tapi nanti dia bakal matte finish juga nih kayak yang si sunscreen untuk kulit berminyak cuman kecepatan untuk siapa yang matte duluan yang ini ya untuk oily skin dia lebih cepat matte daripada yang ini ini masih proses meresap dry skin oily skin ini oily skin texture kulitnya dari dekat tuh sudah matte ini yang dry skin lebih banyak glownya hampir matte finish juga dan lebih ada berasal lembabnya dua-duanya ini udah matte finish oke ini aku udah selesai pakai full makeup setelah aku pakai sunscreen sama terasan menurut aku dua-duanya ini tanpa bedak dia udah bisa kontrol minyak dengan baik bahkan yang kombinasi cenderung ke dry skin yang kering pun aku nggak pakai bedak dia oil controlnya juga bagus tapi oil control yang paling bagus tanpa bedak itu udah pasti yang combination and oily skin dan waktu aku makeup pun aku nggak ada mengalami kesusahan nggak ada kayak foundation aku ikut terkelupas karena sunscreen yang terlalu tebal itu nggak ada sama sekali semuanya aman-aman aja dan hasil di kulit pun dia juga super nyaman oh iya aku pengen kasih tau kalian skincare yang ada di amaterasan yang dry skin ini kombinasi empat tipe UV filter organic madagaskar white ginger lily melindungi kulit kita dari polusi dan UVA hydrolyzed hyaluronic acid untuk menghidrasi kulit kita jadi kulit kita tuh tetap lembab tapi nggak berlebihan juga polyglutamic acid atau PGA mencerahkan dan menghidrasi kulit sesuai dengan yang kalian lihat tadi itu lembabnya ya walaupun untuk dry skin nggak bener-bener setebal itu untuk aku yang cenderung berminyak pun nggak ada masalah sama sekali pakai yang dry skin ini kalau sunscreen buat oily skin dia ada 4 types of UV filter juga ada Nordic cotton itu untuk mencegah kulit kita kering dia untuk melembabkan kulit sama dia menjaga skin barrier kita ada Nordic sponge itu untuk menenangkan kemerahan di kulit dan melindungi kulit dari anti aging nah jadi itu dia review aku tentang kedua sunscreen ini aku pribadi suka tapi aku bakal lebih memilih yang oily skin karena itu sesuai dengan pipe kulit aku yang sekarang dan aku mau infoin ke kalian kalau sunscreen amaterasan dia ada promo di Shopee dari tanggal 27 Juli 2023 sampai tanggal 2 Agustus 2023 kalau misalnya kalian beli sunscreen ini kalian bakal dapat promo sampai dengan 35% sampai dengan 20 ribu ada free merchandise atau free gift tuh kayak yang aku ini yang aku kan disini ada kaca-kaca segala macem ya walaupun free gift tapi ini kepake banget bisa jadi ngaca dimanapun gantungan kunci lucu-lucu kepake banget ingat ya tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus ada dapat free merchandise kalau misalnya kalian belanja ini di Shopee dan ingat hadiah terbatas jadi cepet-cepetan beli ini ada kalimat yang bikin baper juga yang bakal menyemangati kalian dan aku mau infoin juga kalau misalnya amaterasan dia itu ada offline launching event amaterasan matsuri tanggal 30 Juli 2023 di Cileks Sudirman mulainya dari jam 8 pagi jadi kalian boleh coba pergi ke situ serius aku pribadi suka dengan kombinasi 2 warna ini dan bagaimana makeup hari ini? ringan banget jangan lupa cek description box untuk info, promo, dan yang lainnya segitu aja videonya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi bye-bye bye not all